di mana ada pasangan suami istri yang ditemukan tewas bersimbah darah di Komplek Putri Metropolitan Cipondo, Kota Tanggerang, Banten. Pasangan suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di Komplek Putri Metropolitan Cipondo, Kota Tanggerang. Dari tempat kejadian perkara, polisi mengamankan dua bilah pisau. Kasat reskrim Polres Metro Tanggerang, Kompol, David Junior Kamitero mengatakan pasangan suami istri yang ditemukan tewas di rumahnya itu dilaporkan oleh warga pada kamis siang kemarin. Kemudian pada saat di TKP kita temukan dua pasutri ini mengalami luka tusuk yang istri ditemukan di kamar, kemudian sang suami ditemukan di ruang tamu. Untuk kondisi rumah sendiri, dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian barang sampai dengan saat ini belum ada yang kita temukan hilang dan juga posisinya tidak berantakan. Tim dari Laboratorium Forensik telah mengambil beberapa barang bukti, di antaranya swab darah di TKP, kemudian swab gegang pintu lemari. Kasat reskrim Polres Metro Tanggerang, Kota menyebut hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan identifikasi dua jasad korban. Sang suami dengan inisial PK berusia 70 tahun dan istrinya berinisial RB berusia 65 tahun. Keduanya ditemukan tewas di ruang terpisah. Sang istri berada di kamar, sedangkan sang suami di ruang tamu. Diduga PK membunuh istrinya dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan lima orang saksi, antara lain keluarga dari korban, petua RP, koordinator keamanan, dan tetangga korban. Sementara dua jenazah pasukri itu sudah dibawa ke rumah sakit Kabupaten Tangerang guna ketentingan penyelidikan lebih lanjut.